Kita ke informasi terakhir, pemirsa puluhan masyarakat pengendara sepeda motor dan unsur puri mengikuti turing dan bakti sosial yang diselenggarakan Komandan Risot Militer 022 Pantai Timur. Acara berlangsung dengan memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu dan membantu pembangunan masjid. Dengan bertajuk kebersamaan dan mempererat hubungan TNI dan masyarakat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-60 Komando Risot Militer 022 Pantai Timur dan ulang tahun ke-72 Kodam 1 Bukit Barisan dan Rem 022 Pantai Timur Kolonel Infantri Lukman Arief menggelar turing dan bakti sosial bersama masyarakat dan polri. Rangkaian turing dimulai dengan pemeriksaan kesehatan di lapangan Adamali, Kota Pumatang Siantar. Kemudian dilanjutkan ke Musola di Kecamatan Sidamanik, Simalungun, Sumatera Utara. Acara berlanjut ke Simarja Runjung dan Pantai Bebas Parapat. Perjalanan juga melalui kawasan destinasi wisata parapat dan memasuki lingkar dan otobah. Perjalanan berlangsung dengan pengamanan polisi militer. Dan Rem 022 Pantai Timur Kolonel Infantri Lukman Arief menyambut baik kegiatan ini dan diharapkan program kegiatan bersama masyarakat dapat meningkatkan kebersamaan dan saling memberikan masukan untuk kebaikan. Kita bersama-sama teling, kori maupun dengan elemen-elemen masyarakat lainnya. Di sini kita sama-sama kita berbagi, berkumpul dan bersirat rahmi. Yang insya Allah kegiatan ini kita akan atur, kita akan jadwalkan. Kegiatan ini bukan berarti kegiatan dalam hanya untuk sekedar jalan-jalan biasa, tidak. Kemudian semua kegiatan juga dilaksanakan sesuai dengan aturan, berlalu lintas, tidak arogan, kita menggunakan perlengkapan, sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Nanti harapan ke depan, mudah-mudahan nanti kita bisa mengajak dengan-dengan kita, baik dari nanti wartawan, betul ya, dari rekan-rekan yang ada di seputaran sini maupun di Semalungun, kita biar bersamaan kita. Semua elemen kita ajak, siapa saja yang mau ikut bergabung, selama mereka mempunyai niat baik, dalam arti hal menjalin persaudaraan, apalagi bisa berbagi dengan rekan-rekan kita yang membutuhkan. Acara berlangsung hikmat dan aman, bakti sosial juga turut menyerahkan bantuan sembako dan santunan anak yatim piatu di daerah kunjungan. Pilih Nasution melaporkan dari Simalungun untuk Evalina TV. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang ini. Seci Terasana mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!